Bertempat di kawasan Gerah Raya Kota Tangerang Selatan, dialog publik yang digagas relawan Amin Bugar menghadirkan sejumlah caleg DPR RI Ali Nurdin dan caleg DPRD Kota Tangerang, Sumarno. Dalam dialog ini juga menghadirkan pengamat politik Roki Gerung dan anggota timnas Amin Muhammad Syed Didu yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi hingga pencalonan anaknya sebagai cawapres. Menyebabkan persahabatan antara warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Ini harus dilanjutkan dengan cara begini. Tidak ada jalan lain. Kecuali rezim ini harus dihentikan. Seandainya perubahan terjadi dan Presiden menugaskan, memberikan saya satu tugas. Apa tugas yang akan kamu minta? Hanya satu. Mengaudit seluruh proyek strategis nasional. Dalam kegiatan ini, selain pendukung amin, juga hadir kalangan mahasiswa dan ibu-ibu. Morial Senianota melaporkan untuk KTV Network.